melakukan pendidikan dugaan korupsi proyek infrastruktur di Kota Banjar, Jawa Barat tahun anggaran 2012 sampai dengan 2017. Kegiatan yang telah dilakukan oleh pendidikan PK diantaranya adalah sejak hari Jumat sampai hari ini, telah melakukan pengledahan di beberapa tempat di Kota Banjar, diantaranya adalah pendopo di Kota Banjar, kemudian kantor dinas PUPR Kota Banjar, serta hari ini juga dilakukan pengledahan di rumah kepala dinas PUPR di Tiamis, Jawa Barat. Sejumat barang bukti diantaranya tiga koper yang diduga berisi dokumen besita KPK. Selain pendopo, KPK juga mengeledah rumah pribadi wali Kota Banjar, serta sebuah kantor beli kontraktor PT. PMG di Kota Banjar. Itu saya sudah menduga, ini akan terjadi sesuatu. Tapi ini negara, saya tidak ingin mengkotak-kotakkan, wah itu kan bukan pemerintah, itu kan bukan menteri, itu tidak bisa. Cuma saya melihat itu sebagai salah satu indikator, itu akan menyebabkan persepsi. Bagi saya ini persepsi, namanya juga CPI, Corruption Perception Index. Tonton video ini sampai selesai, agar Anda tidak gagal paham. Mahfud MD aku, Indonesia banyak korupsi. Tapi katanya, angka kemiskinan di era Jokowi cenderung turun. Benarkah? Tingkat kemiskinan di Indonesia dari pemerintahan Presiden 1 ke Presiden berikutnya terus mengalami penurunan. Pada era prakemerdekaan, masyarakat Indonesia mayoritas miskin sekitar 99%. Namun pasca kemerdekaan dan akhir masa pemerintahan Presiden Soekarno pada tahun 1966, angka kemiskinan berkurang. Begitu yang disampaikan Kemen Kepung Hukum Mahfud MD saat menjadi sebuah pembicara kunci dalam acara terharus demokrasi yang diselenggarakan oleh MMD Institute pada Sabtu 1 Mei yang kemarin. Dulu ketika Indonesia belum merdeka, dulu ketika Indonesia belum merdeka, kita itu hampir semuanya miskin. Begitu Indonesia merdeka dan Bung Karno merintah sampai tahun 1966, kemiskinan itu berkurang. Dari yang dulu mungkin diperkirakan 99% kalau Indonesia tidak merdeka dan ketika Bung Karno jatuh, itu kalau nggak salah sekitar 54 orang Indonesia itu miskin. Mahfud MD juga melanjutkan setelah kepemimpinan Bung Karno beralih ke Suharto dengan Orde Baru selama 32 tahun dan pembangunan ekonomi terus diginjot hingga angka kemiskinan pun turun. Pak Harto jatuh tingkat kemiskinan tinggal 18% pada tahun 1997-1998. Kemudian lanjut Mahfud, seiring berjalannya waktu, reformasi, dan juga presiden demi presiden berganti hingga presiden Susilo Pembangi Doyona atau SBY, angka kemiskinan pun turun tinggal 11,7% sampai 11,9%. Nah, pada saat itu Pak Jokowi merintah 5 tahun pertama, angka kemiskinan turun menjadi 9,1%. Karena hadapan demi COVID-19, pada tahun ini Karno naik lagi, angka kemiskinan menjadi 9,7%, kata Mahfud MD. Artinya apa? Ada kemajuan meskipun banyak korupsi, karena negara Indonesia ini kaya raya, kalaupun dikelola meskipun secara koruptif, itu manfaatnya tetap banyak bagi rakyat. Apalagi kalau dikelolanya nanti secara bersih dari korupsi. Demikian lantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini. Turun hadir sejumlah nala sumber dalam kedarus demokrasi tersebut, antara lain ekonomi senior indah Faisal Basri, Pendiri MSRC, Saiful Mujani, dan juga Ketua Dewan Komisioner LPS, Halim Alamisya. Mahfud MD juga meminta masyarakat tidak sepenuhnya kecewa pada pemerintahan yang koruptif. Menko Pemukam, Mahfud MD meminta masyarakat tidak sepenuhnya kecewa pada pemerintahan yang dinilai koruptif dan juga oligarki. Sebab katanya ada kemajuan dari waktu ke waktu yang terus dilakukan oleh pemerintah. Tentu kehidupan demokrasi kita harus terus diperbaiki, tapi kemajuan yang sudah dicapai juga tak boleh dinafikan. Kata Mahfud pada hari Sabtu 1 Mei. Ia juga menyebut sejak era Presiden Soekarno tingkat kemiskinan terus ditekan, dari yang awalnya sangat tinggi hingga mencapai 11,9% pada akhir era Presiden SBY. Di era pertama pemerintahan Jokowi Dodo, angka ini terus ditekan hingga 9,1%. Masuk pada periode kedua, Mahfud MD menyebut tingkat kemiskinan kembali naik 9,7% akibat pandemi COVID-19 yang menyerang sejak tahun lalu. Artinya ada kemajuan meskipun banyak korupsinya. Indonesia ini kaya raya, meskipun jika dikelola secara koruptif, itu manfaatnya tetap banyak oleh rakyat. Apalagi jika dikelolahnya nanti secara bersih dari korupsi. Mahfud juga mengatakan korupsi memang bisa dilihat sebagai fenomena pelangkaran hukum. Tapi dalam disertasinya, ia mengatakan baik buruknya hukum itu tergantung pada demokrasinya. Jika demokrasinya berjalan dengan baik, maka hukum akan baik. Kalau demokrasinya buruk, maka hukum juga akan buruk. Konfigurasi politik demokratis tampil dan juga hukum akan menjadi responsif. Tapi konfigurasi politik tampil secara otoriter dan juga hegemonik, maka hukum akan tampil sangat-sangat konservatif. Begitu kata Mahfud. Katanya, korupsi dibangun oleh proses-proses yang secara demokratis benar, tapi substansinya salah. Kasus-kasus yang kadang kalah merugikan tujuan negara itu ditempuh secara demokrasi, melalui proses-proses demokrasi. Begitu kata Mahfud. Menko Poluka Mahfud MD mengatakan kebijakan ekonomi Indonesia banyak diintervensi oleh politik, sehingga memicu banyak praktik korupsi. Korupsi katanya dibangun karena proses yang secara demokratis benar, tapi substansinya itu salah. Meskipun begitu, Mahfud meminta masyarakat tidak sepenuhnya kecewa pada pemerintah yang banyak dinilai koruptif atau bahkan oligarkis. Pasalnya, ia mengatakan dari waktu ke waktu kemajuan terus dilakukan. Tentu karena kehidupan demokrasi harus terus diperbaiki, tapi kemajuan yang sudah dicapai juga tidak boleh dinafikan. Pemerintahan Jokowi dianggap sangat lemah atas ekonomi, korupsi, dan juga COVID-19. Lembaga survei, kelompok kajian, dan juga diskusi opini publik Indonesia, Kedai Kopi, mengemukakan pemerintahan Jokowi duduk paling lemah dalam sektor ekonomi, persoalan korupsi, dan juga mengatasi COVID-19. Namun, responden juga menilai jika Jokowi menjadi sosok yang paling mumpuni mengatasi kelemahan itu. Kelemahan pada sektor ekonomi menjadi yang paling banyak dipilih oleh 16,8% responden. Sementara untuk posisi kedua, diduduki oleh budaya korupsi yang dipilih sebagai kelemahan pemerintahan saat ini, yaitu sebesar 12,3% responden. Lalu, COVID-19 nomor 3. Begitu kata Direktur Eksekutif Kedai Kopi, Kunto Adiwibowo saat memaparkan hasil survei secara virtual pada hari Senin yang lalu 12 April. Ada pun kelemahan lainnya yang dipilih responden adalah pengangguran sebesar 5,7%, kurang tegas atau teliti 5,1%, mendahulukan masalah politik 3,6%, pendidikan 3,2%, hingga kurang mendengarkan rakyat 3,1%. Setelah itu, 1260 responden diberikan pertanyaan lanjutan, yakni siapa tokoh yang dapat menangani kelemahan itu, sebaik 32,6% responden memilih Jokowi. Kata Kunto, hal itu menjadi hal yang lumrah, karena kebiasaan responden ini memberikan jawaban yang normatif. Hal ini menjadi khas dari responden jawaban Indonesia, yang pertama sangat normatif, dan yang kedua mereka punya penghargaan yang tinggi pada Presiden. Sementara untuk tokoh selanjutnya, sebanyak 14,1% memilih Menteri Pertahanan Prabowo-Sbiangka yang dianggap mampu menangani permasalahan pemerintah. Sedangkan 10% responden lainnya menunjuk pemerintah sendirilah yang sanggup menyelesaikan masalah. Survei tersebut digelar pada periode 29 Maret sampai dengan 4 April 2021, dengan metode yang digunakan yakni telesurvei kepada responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Terima kasih telah menonton!